Assalamualaikum, selamat datang di channel Kibagus Purwas. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang proses terbukanya cakra ajina mata batin manusia. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral. Alangkah baiknya Anda klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di bawah ini, agar kami semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Serangkaian proses terbukanya mata batin yaitu terbukanya cakra ajina yang terletak di antara kedua alis mata, sehingga berimbas pada seseorang tersebut bisa melihat berbagai sudut pandang tidak selazimnya penglihatan manusia pada umumnya. Seperti bisa merasakan apa saja yang akan terjadi pada kita atau orang-orang di sekeliling kita melihat karakter seseorang, melihat masa depan bahkan melihat yang tak kasat mata. Misalnya makhluk halus atau makhluk astral lainnya seperti pokau, genderewo, sundel bolong, kuntilanak, tuyo, dan banyak lagi macamnya, dan mereka itu benar-benarnya tak adanya. Ataupun juga seseorang itu bisa melihat orang atau didatangi orang yang sudah meninggal dunia, baik didatangi atau bertemu secara langsung atau dalam mimpi. Secara definisi, mata batin merupakan bagian dari tren fikiran alam bawah sadar yang paling dalam atau disebut juga dengan perasaan dalam hati. Mata batin ini biasanya dikaitkan dengan kemampuan melihat sesuatu hal yang tidak dapat dijangkau oleh pancaindara manusia atau bisa menembus dimensi lain, mereka juga bisa menerawang atau melihat masa depan. Mereka-mereka yang bisa menembus dimensi lain adalah pewaris ilmu leluhur dengan mampu membuka mata batinnya, mata ketiga, atau bisa disebut juga sebagai indra ke-6. Memang tidak dimiliki oleh semua orang, hanya mereka yang terpilih ataupun mewarisi ilmu leluhur saja yang bisa mendayagunakan dan dapat merasakannya, terkaituali seseorang yang mempunyai keinginan besar untuk membuka mati batinnya. Ada pun ciri-ciri bahwa seseorang adalah pewaris ilmu leluhur dan mempunyai mata batin yang bisa menembus dan melihat dimensi lain antara lain adalah seseorang yang terpilih sebagai pewaris ilmu leluhurnya seringkali bermimpi didatangi oleh orang sepuh. Biasanya dia atau mereka memakai baju adat kuno ataupun baju kerajaan, bisa juga hanya berupa jubah hitam atau putih. Di dalam mimpi sosok tersebut akan memberikan banyak ujangan juga bisa memberi keajian atau ilmu tertentu. Selain bertemu dengan sosok sepuh orang yang terpilih sebagai pewaris ilmu leluhur, biasanya juga bisa mimpi bertemu dengan makhluk-makhluk aneh yang adalah jenis kodam tertentu. Kodam tersebut yang paling sering adalah kodam dengan wujud binatang ataupun hewan mitologi seperti harimau kera ataupun naga. Kodam tersebut biasanya juga akan berdialog memberikan wejangan ilmu wajian ataupun cara merawat dan memanggilnya. Kemudian biasanya orang yang terpilih sebagai pewaris ilmu leluhur juga akan bermimpi diajak pergi mengunjungi ke tempat atau situs kuno dan bersejarah sehingga tidak jarang orang tersebut akan paham mengenai sejarah-sejarah kuno yang sudah terjadi ratusan tahun yang lampau. Itulah ciri-ciri yang biasa terjadi jika seseorang terpilih oleh leluhurnya sebagai pewaris ilmunya. Jika seseorang sudah terpilih oleh leluhurnya biasanya, dia juga akan mempunyai kepekaan mata batin yang bisa menerawang dimensi lain atau penglihatan tak lazimnya. Berikut ini adalah tahapan ataupun ciri dari pewaris ilmu leluhur yang mulai terbuka mata batin atau indera kenamnya. Yang pertama kali dapat dirasakan sebagai awal dari proses pembukaan mata batin ini adalah bahwa seseorang yang terpilih tersebut secara alami dan naluri akan tumbuh serta memiliki rasa empati juga melas asih yang tinggi. Empati dan melas asihnya tersebut tidak hanya kepada sesamanya manusia, tetapi kepada semua makhluk di alam semesta ini. Kemudian ciri atau tahapan selanjutnya adalah bahwa seseorang yang terpilih tersebut akan memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain hebatnya lagi, juga peka terhadap energi dan aura yang dihasilkan orang tersebut. Sehingga meskipun baru kenal atau bertemu pertama kali dengan seseorang mereka yang terpilih tersebut, akan dapat mengetahui adanya niat buruk atau niat jahat yang tersembunyi dalam diri orang asing tersebut. Tahapan atau ciri selanjutnya adalah orang terpilih tersebut akan sering mengalami dejavu yaitu perasaan pernah mengalami momen tertentu yang sebenarnya baru terjadi sekali itu. Dejavu adalah bagian dari visi supranatural yang bocor yang seharusnya tidak keluar, namun terpaksa keluar oleh kekuatan bawaan seseorang sehingga membentuk sebuah perasaan yang tidak asing lagi. Hal tersebut juga bisa berasal dari gambaran yang diberikan oleh leluhur mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu dan yang akan datang melalui mimpi meditasi ataupun ketika tidak sengaja merenung meskipun belum sutuhnya sempurna jadi hanya sekelebat saja. Tahapan atau ciri selanjutnya yang biasa dialami dalam proses terbukanya mata batin adalah mampu merasakan adanya sesuatu di sekitar orang tersebut. Mereka akan mampu merasakan energi dari keberadaan makhluk gaib di sekelilingnya di mana perasaan yang timbul adalah merinding sensasi merinding sebenarnya adalah proteksi alami dari aura badan kita untuk mengusir melindungi diri dari makhluk tersebut. Orang yang akan terbuka mata batinya juga mampu melihat makhluk halus namun sebatas melalui pikiran dan batinya saja tidak melalui mata telanjang terkadang juga lewat mimpi. Kemudian, jika mata batin sudah hampir terbuka secara sempurna biasanya akan dibarengi dengan ilmu penerawangan hanya dengan meditasi orang tersebut bisa melihat kejadian di tempat lain kejadian masa dan masa depan. Dan tahapan atau ciri yang terakhir dari mata batin yang sudah terbuka sempurna adalah terbukanya cakra ajena yang terletak di antara kedua alis mata apabila tahap ini sudah terjadi maka orang tersebut bisa melihat dimensi lain dengan mata telanjangnya. Jadi itulah penjelasan mengenai proses terbukanya cakra ajena mata batin manusia. Semoga bermanfaat. Saya Kibagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!